Beginilah suasana lokasi area pembangunan Dermaga 7 Pelabuhan Merak yang berlokasi persis bersebelahan dengan Dermaga 5. Saat ini dipagari dan disterilkan dari aktivitas lalu lintas kendaraan, lantaran pembangunannya sudah mulai dilakukan. Diketahui proyek pembangunan Dermaga 7 belum mendapat surat perintah dari PT ASDP. Izin amda lalu lintasnya juga belum dikantongi kontraktor. Namun faktanya kegiatan di lokasi area pembangunan Dermaga 7 sudah terlihat dipasangi satu tiang pancang dan satu unit alat berat yang disiagakan di sekitar lokasi. Asisten Manajer Teknik Pelabuhan Merak Banten Husni Alatas menyatakan kegiatan pemagaran dilakukan hanya sebatas untuk sterilisasi. Sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pihaknya menegaskan kegiatan pemagaran area Dermaga 7 hanya upaya persiapan. Sebelum mengantongi kelengkapan izin yang dipersyaratkan. Susmi Atun Hayati, Kota Cilagon melaporkan untuk CTV Network.